Kita bisa lihat saudara kita di Palestina ya, rumah hancur, istri tidak ada, suami wafat, orang tua, anak terbunuh, tapi kelihatan wajahnya tuh begitu ajeg. Nah harusnya seperti ini, jadi yang orang-orang yang ingin bahagia, setidaknya kita harus paham dalam hidup ini hanya ada empat kejadian, hanya ada empat. Satu, kita dapat karunia dari Allah, yang kedua dapat musibah, benar, yang ketiga kita berbuat baik, yang keempat kita berbuat salah. Nah kunci ketenangan itu memang kalau di Al-Quran cuma satu jalurnya, Aradhu ayat 28, Allah dina amanu wa tatma'innu kulubuhum bidhikrillah, ala bidhikrillah tatma'innu kulubuhum, orang-orang yang beriman tentram hatinya dengan mengingat Allah. Jadi sumber masalah terbesar dalam hidup kita itu sebetulnya adalah kurang ingat Allah. Masih ingat rumusnya? T, J, R, telat kembali ke Allah, jarang ingat Allah, R-nya ragu kepada Allah. Ini rendah hati semuanya ya, sudah tahu tapi diam aja. Itu salah satu membuat saya bahagia ya kan? Harusnya bagaimana? C, B, Y. Ini kepaksa diulang-ulang karena kelihatannya perlu pengulangan. Saya tidak menyebut. Temu dah lupa ya. Karena perkataan yang membuat bahagia itu hanya perkataan yang baik. Coba, ini kok asal bodoh-bodoh. Itu bikin sakit hati diri dan sakit yang lain. Tidak ada gunanya. Harus yang baik. Cepat kembalikan kepada Allah. Banyak mengingat Allah dan yakin. Baik, kita sederhanakan saja. Bahagia, mau bahagia ya sudah, empat ini amalkan ingat ke Allahnya. Syukur, sabar, ikhlas, dan segera tobak. Diberi nikmat, bersyukur. Jadi nikmat itu tidak jaminan bahagia. Yang membuat bahagia adalah syukur. Dapat apapun kalau kurang syukurnya tidak bisa bahagia. Jadi salah ya kalau ada yang mengatakan, Wah, dapet rumah bagus, dapet kendaraan bagus, dapet ini bagus, dapet untung besar bahagia. Tidak, tidak. Bahagia itu bukan pada pemberian berupa dunia. Tapi pada syukur. Jadi mau dikasih apa saja oleh Allah, dunia berikut isinya, kalau tidak punya syukur tidak bisa bahagia. Halo? Jelas atau jelas? Hai, begitu. Jadi kalau kita kurang bahagia, artinya kurang apa? Mantap sekali. Apa itu syukur? Pertama, hati orang syukur itu bulat hatinya bahwa semua nikmat itu milik Allah. Dari Allah. Jadi sudah tidak lihat apa-apa kecuali milik Allah, dari Allah. Maka kalau tahu semua nikmat dari Allah, tentram lewat siapa saja. Lewat yang dia kehendaki. Lewat pembeli, lewat suami, lewat orang tua, lewat istri. Tapi prinsipnya semua nikmat itu, wama bikum min ni'matin wamin Allah, dari Allah. Nah orang tidak syukur, enggak ke Allahnya. Melihat bahwa nikmat itu hasil jerih payah, hasil perjuangan, hasil pengorbanan, hasil pikiran. Orang tidak ingat, kita dapat apapun, sekecil apapun, itu Allah yang ngasih. Jadi tidak ada satupun bentuk nikmat, mulai dari yang besar sampai yang halus, kecuali pasti itu dari Allah. Orang syukur, begitu keyakinannya. Orang tidak syukur, tidak. Melihat dunia ini, yang dia miliki itu adalah milik saya. Hasil ide saya, kerja keras saya, ini hasil perjuangan dan pengorbanan saya. Saya, saya, saya. Nah, itu sumber penderitaan. Atau melihat nikmat itu dari makhluk, bukan dari Allah. Makhluk itu jalan. Ini dari fulan, ini dari fulan. Harusnya ini dari Allah lewat fulan. Saya sembuh dari Allah lewat dokter, lewat obat. Nah, kalau tidak berhasil nyambung ke Allah, pasti tidak tenang. Syiri syukur yang kedua, lidah. Afdul doa, Alhamdulillah. Selalu memuji Allah. Dalam segala keadaan. Jadi, apa yang terjadi pada diri, sudah pasti izin Allah, bukan? Tuh kan diam. Apapun yang terjadi pada diri kita, izin Allah, bukan? Nikmat izin Allah, bukan? Musibah izin Allah, bukan? Adakah perbuatan Allah yang jelek? Adakah perbuatan Allah yang salah? Ketipu baik buruk? Baru juga. Stress. Nyebut baik takut ketipu. Nyebut buruk takut salah. Coba. Coba. Setiap yang terjadi dengan izin Allah, bukan? Nikmat datang dengan izin Allah, bukan? Musibah terjadi dengan izin Allah, bukan? Dapat karunia dengan izin Allah. Apakah ada perbuatan Allah yang salah? Yang jelek? Yang kurang? Ketipu? Bagaimana? Ketipu izin Allah, bukan? Baik, buruk? Baik. Tergantung. Tergantung. Kalau benar menyikapinya, jadi baik. Musibah seberat apapun, kalau benar menyikapinya, jadi baik. Malah jadi pahala, malah jadi penggugur dosa, malah jadi pengangkat derajat. Jadi yang jadi masalah bukan kejadiannya, melainkan sikap terhadap kejadian. Nah, kalau ditipu, ketipu, syukur atau sabar? Ini pertanyaannya syukur atau sabar? Tergantung. Ibu, kalau ketipu, syukur atau sabar? Sudah enggak, sahabat tangan. Ya, dengerin. Ya, sabar. Ya, syukur. Kan udah pernah diajarin disini, sakit gigi, sabar atau syukur? Ya, sabar. Ya, syukur. Untuk yang sakitnya, sabar. Yang tidak sakitnya, banyak mana yang sakitnya ketika sakit gigi. Banyak yang sakitnya, banyak yang tidak sakitnya. Coba dipikir dulu, ya hadir. Astagfirullah. Gini nih, kalau pengajian belum makan, gini ya hadir. Tenang. Sakit gigi, sabar atau syukur? Ya, sabar dan syukur. Untuk yang sakit, sabar. Yang tidak sakit, mana yang lebih banyak? Yang sakitnya atau yang tidak sakitnya? Jadi kalau sakit gigi, artinya lebih banyak sabarnya atau syukurnya? Cerdas sekali. Duh, segini. Jadi ini yang bikin bahagia, kita hadirin fokus kepada karunia. Kita fokus kepada yang kita anggap pahit. Itu yang membuat kita sengsara. Lihat Nabi Yusuf. dimasukkan ke sumur. Anak kecil dimasukkan ke sumur. Diambil oleh para pedagang budak belian. Jadi budak belian. Udah gitu, di penjara. Begitu panjang perjalanannya. Hasilnya apa? Jadi pembesar di Mesir. Ketika kakak-kakaknya itu akhirnya mengetahui balas dendam atau tidak? Tidak. Karena lebih banyak mensyukuri semua kepahitan itu rangkaian perjalanan menuju kebahagiaan. Kalau disyukuri. Kita suka tidak fokus kepada nikmat. Fokusnya justru kepada yang pahit. Ada teman dua nyebelin sama kita. Ada lima puluh yang baik ke kita. Kita fokus kepada yang sebel. Jadi menderita. Benar? Halo? Sakit kepala, sabar atau syukur? Banyak mana harusnya makan. Alhamdulillah, ya Allah. Hanya sakit kepala, mata, telinga, norma, mulut, aduh, semua norma. Terima kasih, ya Allah. Engkau berikan sehat sebegini besarnya dan hanya sakit kepala. Dan ini pun, Alhamdulillah, pasti ini jadi penggugur dosa. Astagfirullah. Begitulah hati itu kalau mau bahagia. Maaf ya, kita sedikit sekali orang yang sibuk melihat nikmat dari Allah. Benar? perusahaan yang tadinya untung harusnya seratus juta. Ternyata dia hanya untung sembilan puluh juta. Rugi atau untung? Banyak. Aduh. Rugi. Karena dia ngitungnya yang tidak ada. Menurut dia. Padahal menurut Allah ya segitu yang akan dia kasih. Rugi ini perusahaan. Begitu. syukur. Gak ada bertambah karunia dengan kita merasa rugi. Rugi itu kalau tidak syukur. Pem Terima kasih telah menonton